Akhirnya kembali lagi video yang fenomenal buatan dari KKI yang berjudul Kekebukaan Boneka Jadi sudah 6 hari, 7 hari ya Jadi setelah melewati 7 hari menerima banyak sekali rintangan khususnya ada masalah copyright yang disinyalir mirip dengan lagu miliknya Novi Umar yang berjudul Aku Bukan Boneka yang dipopulerkan oleh Rini Idol Jadi lagunya itu memang mirip banget dan apa namanya Novi Umar sempat menceritakan juga di channel Youtube dan Rini Idol pun sempat pendukungnya juga dan mereka menyerahkan semuanya ke pihak label Sony ya dalam hal ini Sony Musik dan akhirnya setelah melewati proses akhirnya di take down lah setelah 5 hari apa 6 hari 5 hari lah ya 5 hari di take down setelah 5 hari di upload kemudian di take down 1 hari itu gak kelihatan dan gagai itu sudah pasrah pasrah dan ikhlas untuk menerima kenyataan karena dalam waktu 6 hari gagai berhasil mendapatkan jutaan view kurang lebih hingga 15 juta view gitu ya pokoknya terus meningkat meningkat dan kemarin di tanggal 5 itu gak ada sama sekali karena sudah di take down semuanya sudah dipasrahkan orang-orang mulai banyak netizen yang budiman mulai banyak yang berkomentar ada yang pro KQI ada yang kontra ada yang dukung KQI ada juga yang mendukung pihak Novi Umar atau pihak Sony Musik ataupun pihak Rini ada juga yang mendukung pihak dari KQI termasuk seperti Anji ada juga Kevin Aprilio anak dari ADMS mendukung dan berusaha supaya memberikan semangat dan kalaupun sampai di take down diikhlaskan kira-kira seperti itulah dan akhirnya sudah di take down kemarin dan hari ini atau sebetulnya tepatnya kemarin malam ya kemarin malam itu sudah muncul lagi dan tetap di trading 1 terakhir saya lihat itu di angka berapa ya 20 juta view kalau gak salah ya trading 1 nya sekarang 23 juta view dalam waktu 1 minggu kekebukan boneka dan saya sangat senang sekali karena ini memang fenomenal kalau menurut saya dan sistem youtube pun punya yang namanya track ID ataupun apa ya yang mendeteksi kalau memang lagu tersebut itu mirip dengan lagu siapa atau mirip siapa siapa publisher utamanya jadi paling intinya youtube pun punya sistem tersendiri yang mendeteksi bahwa video tersebut memiliki copyright yang sesungguhnya itu siapa gitu jadi youtube bisa mendeteksi secara sistem ya ada juga pihak dari publisher yang mengklaim mengajukan kepada youtube untuk di take down nah setelah mungkin jadi setelah perdebatan yang alot gitu ya percakapan dan akhirnya setelah satu minggu eh setelah satu hari di take down gak ada akhirnya muncul lagi berarti ini menandakan lagu dari KKI yang berjudul KKI bukan boneka berarti memang layak untuk di channel youtube ada gitu ya layak untuk ditonton diperbolehkan dan gak tau ya ini apakah sharing profit jadinya ataupun seperti apa yang pasti video tersebut boleh ada di channel youtube iya ya mungkin sharing profit jadinya ya tapi kalau saya melihat juga disini Rini Idol pun membantah dirinya terlibat dalam hilangnya lagu KKI bukan boneka jadi dengan kata lain Rini Idol sebetulnya gak terlalu ikut campur lah ya cuman komen-komen aja gitu ya bukan yang membuat video tersebut di take down bukan Rini Idol begitu juga Novi Umar sebagai pencipta lagu dari aku bukan boneka yang dipopulirkan dari Rini Idol pun menyerahkan ya kalau disini saya bacanya menyerahkan sepenuhnya ke Sony Music jadi Sony Music atau label yang memang mengurusi hal ini apakah memang ini bermasalah atau tidak lagu ini dan juga disini KKI juga mencoba kalau istilahnya disebut cari dukungan ya tapi sebetulnya gak juga sebetulnya KKI juga sudah ikhlas tapi mungkin karena namanya sedang naik otomatis yang di bawah orang bukan yang di bawah maksudnya orang-orang yang ikut terlibat di dalam dunia internet pasti sedikit banyak ada memanfaatkan momen ini entah itu untuk menaikkan dirinya entah itu untuk mendapatkan view seperti contohnya seperti video ini juga saya membuat video ini juga dengan catatan ya siapa tahu orang-orang juga bisa tertarik untuk menyaksikan video-video saya yang lain selain membahas yang topik ini juga nah itu adalah salah satu cara metode untuk ikut naik panggung istilahnya nah di momen seperti ini banyak sekali orang yang ikut ya ikut apa namanya ikut andil ikut menyuarakan ikut mendukung yang mudah-mudahan siapa tahu disitu ada rejeki tambahan ya dan saya sekali lagi saya sih sebagai pribadi saya sangat mendukung KKI karena saya rasa itu lagunya memang sah dan tidak apa tidak menjiplak merupakan originalitasnya dari pihaknya KKI sendiri dan semoga kedepannya KKI semakin sukses dan video-videonya semakin bagus lah ya semakin oke dan penonton fan subscriber juga mendukung KKI oke KKI semoga sukses terima kasih Terima kasih.